btrg 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga kembali lagi di channel bukan mekanik dengan saya mas Egy Prasetyo maupun aku semua, saya gak kasih banyak hahah, selebel hahahahah oke guys, kali ini kita berkesempatan untuk mereview motor Honda GA100 milik Mas Wildan ya Ini kebetulan beliau Masih tetangga saya Tapi beliau ini sedang sibuk Jadi mekanik ya Calonnya mekanik gandang katanya Amin Nah untuk motornya ada di sebelah kanan saya Seperti ini ya Penampakannya Terus untuk apa saja patenya yang dipakai Terus bagaimana spek masanya Kita saksikan terus di bukan mekanik Di Oke guys Nah seperti ini ya motornya Ini motor Honda GA100 milik Mas Wildan Kebetulan ini tetangga saya ya Nah ini untuk basicnya pake GA100 tahun 1987 Nah pajaknya pelataeng ngawi ya Langkap hidup Nah Terus untuk selanjutnya Untuk part-partnya ya Dari yang atas dulu ya Jadi untuk Stangnya ini pake kopi Daytona ya Bukan originalnya Daytona Kalau originalnya itu Biasanya harganya mehong Jadi ini pake kopinya yang low ya Tipenya Terus untuk bagian holder Ini kanan kiri set pake Punyanya Tiger ini Kalau gak Mega Pro Tiger ya Jadi ada tembaknya ini Punyanya Tiger ataupun T-Rap Terus untuk Master rim sama Koplingnya ini juga set Punyanya Tiger Original ya Original Terus untuk bagian speedo Nah untuk speedo ini pake KLX original copotan Nah ini kisaran harga 300an lah ya Terus Untuk penerang lampu depan ini Bisa dilihat pake die maker ya Nah ini pake die maker yang Sekarang lah ya Yang paling ya Kalau gak Kerdus hitam ya Gabar burung itu Terus shockbacker Shockbackernya pake Mega Pro Nah ini pake Original Mega Pro Sudah di Chrome Nah terus lanjut Untuk bagian Body set Atau tanky Jock dan lain-lain Nah untuk tanky ini Pake K5 ya K5 ini tapi Press-pressan Di custom Ataupun Dicat model Original Nah jadi seperti ini Penampilannya Nah ini Press-pressan Dicat seperti Original Blaus ya Nah untuk Jock ya Beli-beli produk Sekarangnya paling 200an Terus untuk bagelnya Ini pake bagel Imitasi ini ya Tapi disambung lagi Karena ini dulu Pernah Jadi CB ya Terus pangkon Apa Pangkon ininya Pangkon shockbackernya Ini masih di depan Jadi ini nyambung Di bagian bagel ya Soalnya kalau gak nyambung Ini nanti Bagelnya ini kurang panjang ya Karena ini bekas bagel panjang Jadi Lebih panjang lagi Kebutuhan bagelnya Terus untuk stopannya Belakang ini Original ya Pangkonnya Original Nah ini imitasi kelihatannya Terus untuk sparkboard ini Imitasi ini Imitasi lawasan ya Jadi Lebih Agak presisi Timbang yang baru-baru Terus untuk bagian rangka Ini pake Rangkanya Original GL100 Untuk bagian rangka ya Ini original Masih ditata lagi Karena Ngepasin Untuk bagian body Sama alisnya Jadi ini biar lurus Ditata lagi Terus Untuk bagian Shockbacker Nah Ini pake ISS original ya Ukuran berapa ini 3 3 Kalau gak 3,4 ini ya Jadi biar lebih tinggi Karena emang Bannya ini dibuat besar Terus Untuk boost typenya ini Pake Original Sonic ini ya Udah di chrome ya Pake original Sonic Terus Untuk bagian Arm Nah armnya Ini pake original Kawasaki KC ya Original Dipempekan ke GL100 Terus Lanjut lagi Untuk bagian depan Nah Untuk bagian depan ini Untuk pangkon mesinnya Udah dirubah Dari standar GL100 Ke Tirap ya Jadi Ada Bagian Pemotongan Di bagian leheran Ya Ataupun balungannya Ini Terus Diganti Pake Punyanya Tiger Terus Lanjut lagi Untuk bagian Roda ya Nah Untuk pelek ini Pake TDR ya Pake TDR Ukuran 185 160 Nah Semulanya Ini warna Emas Terus Sekarang Karena musim Hitam Jadi Ini Dicat Hitam ya Dicat tulang hitam ya Untuk Tromol belakang Ini Pake Air King ya Untuk Tromolnya Pake Air King Terus Dicustom lagi Digabungkan Dengan Tutup Tromol Punyanya Megapro Jadi Perubahan Ya Kalau King Ini Gak Kayak Gini Ini Pake Punyanya Megapro Terus Lanjut Lagi Untuk Bagian Depan Ini Untuk Tromol Sama Set Pengeriman Untuk Kalipernya Pake Punyanya Tiger Ataupun Megapro Terus Untuk Piringan Cakram Sama Tromolnya Pake Original Megapro Jadi Ori-ori Ya Untuk Kaki Kakinya Biar Tidak Ambrol Di Tengah Jalan Terus Untuk Ukuran Ban Untuk Ukuran Ban Ini Yang Belakang Pake Ukuran 9x80 Corsa R26 Yang Depan Pake Ukuran 80x80 Terus Lanjut Untuk Bagian Kenapot Untuk Kenapot Ini Pake HMK Original Kondisi Seperti Ini Lahirnya Belum Kisaran 500an Kalau Masih Utuh 500an Kurang Lebih Terus Untuk Bagian Mesin Untuk Mesin Ini Ada Perubahan Dari Speknya Dari Standart G100 Naik Ke langkah Tiger Jadi Ini Untuk Burnnya Pake Mega Pro Terus Untuk Dalemnya Juga Pake Mega Pro Untuk Bagian Bawah Ini Askruk Naik Ke langkah Tiger Kalau Naik Ke langkah Tiger Naik Langkah Berapa Mas Aldi 6 6 3 6 2 6 2 Kalau Naik Tiger Itu 6 2 Kalau Langkah 7 4 7 8 Itu Langkah Berapa Langkah Melarikan Diri Sekarang Spek Mesin Tinggi Tinggi Kebutuh Kebutuhannya Ini Sangat 7 4 Langsung Di Kickstarter Sekali Langsung Brodol Karena Emang Kalau Spek Tinggi Tidak Tertata Mesinnya Tidak Awet Namanya Juga Akal Akalan Jadi Spek Standart Naik Ke langkah Berapa Ratus CC Jadi Keawetannya Pun Kalau Tidak Pas Jadi Kurang Nah Ini Untuk Bahannya Kita Total Duli Untuk Bahannya Beli GR100 Aing Ngawi Biasanya Kesaran Sepuluan Ini Sudah Jadi Seperti Ini Kalau 15 Sampai 17 Juta Habis Seperti Ini Saja Kalau Orang Penyawang Pasti Lebih Gampang Beli Jadi Karena Sekarang Beli Harga 15 17 Sudah Bagus Fully Nah Untuk Selanjutnya Ini Tas Drip Sama Cekson Nah Ini Untuk Karbunya Teman-teman Ini Punyanya Tiger Tiger Original Di Custom Skep Dibuat Skepan Jadi Biar Ringan Gas-gasannya Untuk Pengapiannya Yang jelas Pake AC Karena Bawang GS100 Pake AC CD E-Grain Oke Guys Sampai Minas Sampai 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 Oke ? Lepas ke depan Lepas ke depan Oke Ganti kawal Ganti kawal Ganti kawal Ganti kawal Terima kasih